Hei, halo sahabat pecinta Catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan inilah salah satu partai yang keren dan juga menarik teman-teman yang terjadi pada Grand J-Store Sinkifil Cup 2024 bagaimana pertemuan Nodirbeek Abusatorov menghadapi Grandmaster Ian Napominialci dan mari kita simak dengan seksama Nodirbeek mengawali langkah dengan Pion KD4 direspon oleh Ian dengan Kudak F6 Kudak F3 Iina mempersiapkan VNC2 C4 dan Gajah KG7 set up di papan Kings Indian Defense Normal Variation tetapi setelah Kuda ke C3 lalu Pion ke D5 bertramfos menjadi Grunfeld Defense Variasi 3 Kuda Pion ke E3 direspon oleh Nodirbeek membuka diagonal Gajah Roka di pengamanan Gajah ke D2 saat ini lalu Pion ke C6 mempersolid Pion 1 sama lain Menteri KB3 dilanjutkan dan ditawarkan NG Menteri KB6 ditolak pertukaran Menteri Menteri menghindar ke A3 dan Gajah ke F5 disini Benteng ke C1 apabila langsung terburu-buru misalkan menerima Pion E7 terlihat dikorbankan masalahnya Menteri juga menerima Pion B2 Benteng terancam Benteng menghindar Benteng mengancam Menteri saat ini Menteri berpindah Kuda juga saat ini pengembangan membuka ke depan Benteng mengancam Menteri semisal dilanjutkan pengembangan Gajah ke E2 mempersiapkan Roka D maka Benteng ke D8 Menteri KG3 mundur pertukaran Pion terjadi Kuda ke H5 dan keunggulan posisi pun dimiliki oleh kita dan kita kembali teman-teman oleh sebab itulah disini Benteng ke C1 dilanjutkan oleh Putih Kuda ke D7 berkembang mempersolid Kuda 1 sama lain pertukaran Pion terjadi Pion menerima kembali lalu Gajah ke E2 mempersiapkan Roka D ke depan Benteng ke C8 mencoba juga mengambil alif LJ tetapi juga ini langkah pancingan dan Roka D pilihan terbaik lagi-lagi apabila diterima Pion E7 teman-teman masalahnya hitam tidak menerima Pion B2 tetapi Gajah ke F8 Menteri terjebak oleh sebab itulah disini Roka D pengamanan terlebih dahulu Gajah ke F8 maka Kuda ke A4 berlanjut dimana juga saat ini tempo mengancam Menteri Menteri ke D8 lalu Menteri KB3 menghindar juga mengancam Pion tentunya menghindar juga ancaman Pion melaju ke depan membuka Gajah mengancam Menteri Benteng KB8 men-support Pion Kuda ke C3 menekan Pion sentral E6 men-support dan H3 saat ini dengan lanjutan ke depan Pion ke G4 untuk mengancam Gajah Kuda K4 dimainkan menutup juga akses Gajah dan K4 dilanjutkan teman-teman bagaimana saat ini respon yang wajib dimainkan oleh hitam untuk survive untuk menyelamatkan Gajah di posisi ini bagaimana teman-teman disini Ian Nepo memilih Kuda menerima Kuda sebelumnya seperti ini Kuda menerima Gajah maka yang terjadi disini Kuda menerima Kuda dimana Gajah menyelamatkan diri F3 Gajah tetap terjebak oleh sebab itulah sangat berbeda disini Kuda memukul Kuda bedanya apa? apabila misalkan Pion menerima Gajah masalahnya Kuda menerima Gajah menyelamatkan diri tempus K sehingga unggul kualitas ke depan oleh sebab itulah disini Gajah dibuat langsung menerima Kuda maka berlanjut Gajah ke 4 saat ini menyelamatkan diri bedanya teman-teman bahwa Kuda masih menghalangi Pion supaya Pion tidak bisa melaju mengancam Gajah Kuda ke sentral saat ini supaya Pion ke depan melaju maka Kuda memukul Kuda bertukaran dan Menteri ke H4 teman-teman dimana juga ke depan sengaja mengorbankan Gajah tetapi yang jadi pertanyaan bagaimana melanjutkan Gajah ke I1 dan ini dimainkan apabila misalkan terburu-buru F3 teman-teman pembeda saat ini Menteri akan melakukan skak Raja berpindah maka akan digorogoti Pion satu persatu teman-teman Raja berpindah F5 bahkan bisa dimainkan apabila langsung diterima Gajah masalahnya disini juga Menteri lagi-lagi dapat melakukan skak untuk juga mengorogoti Pion lalu mengaktifkan Gajah ke C5 skak benteng menutup maka disini Menteri melakukan skak apabila berpindah ke F1 memukul benteng skak mat ke H1 Menteri menerima benteng unggul juga menang signifikan menang telah dimiliki oleh hitam sangat-sangat menarik tentunya kita kembali teman-teman Gajah ke I1 dimainkan oleh Nodirbe dengan ide ke depan Pion melaju membuka Gajah mengancam Menteri Pion menerima Gajah maka saat ini tentunya Menteri menerima Pion dan F3 saat ini bagaimana melanjutkan teman-teman Gajah ke H6 cukup natural ke depan apabila diterima Gajah membuka juga saat ini Gajah dan Menteri mengancam Pion akan tetapi disini satu-satunya tetap kemenangan ditemukan oleh Nodirbe apa yang dimainkan putih di posisi seperti ini bagaimana teman-teman langkah itu benteng ke F2 dan ini pilihan terbaik ada ancaman ke depan memang sangat menarik untuk kita ulas teman-teman sebelumnya di dalam posisi ini memang sangat tidak masuk akal benteng kecelapan adalah rekomendasi terlihat juga langkah bodoh bukan dimana benteng mengukul benteng pertukaran dengan harapan menerima Gajah misalkan masalahnya langkah kuncinya benteng ke C1 kita lihat bagaimana saat ini perwira dari putih dan pionnya bertumpuk saat ini dan ini pun komplit sebanding teman-teman sebagai contoh Gajah ke F2 membuka benteng disini Gajah ke G7 menghiraukan teman-teman diterima benteng Gajah menerima pion kita lihat ini sangat berbahaya ke depan dilakukan skak keraja berpindah satu-satunya teman-teman untuk tetap survive kalau tidak kalah putih yaitu Gajah ke H4 memberikan juga tempo skak lalu juga mendapatkan Gajah dan ini pun berpotensi langkah repetisi agak tetapi yang jadi pembeda teman-teman ketika dimainkan Ian Nepo Gajah ke H6 disini benteng ke F2 karena harapan Ian Nepo apabila langsung diterima Gajah masalahnya Gajah menerima pion skak kita lihat dibuka juga akses saat ini waktu yang sama mengancam benteng disini Gajah menutup apabila langsung diterima benteng menteri memukul menteri tentunya sehingga menteri akan melakukan skak dan ini pun bolak-balik teman-teman kita kembali dimainkan juga ditemukan tentunya benteng KF2 lalu menteri melakukan skak sebelumnya satu-satunya untuk tetap survive masih bisa dimainkan oleh hitam D4 dibahas secara live teman-teman mengapa ini sangat menarik benteng KF2 misalkan mengancam menteri mengancam Gajah maka Gajah menerima pion tempo skak percatu tidak respon terbaik dari putih menteri wajib menerima Gajah apabila disini Raja berpindah jelas Gajah juga langsung menerima pion skak dan ini pun ancaman skak menteri di F1 dan opsi terbaik wajib memberikan menteri teman-teman sehingga saat ini juga menteri menerima benteng terlebih dahulu sehingga kita lihat bagaimana ke depan benteng bersaing dengan dua Gajah dan ini pun masih sangat komplikatif ke depan tetapi ketika langsung dimainkan saat ini dilakukan skak maka benteng menutup double juga mengancam menteri menteri menghindar saat ini menerima pion maka Gajah terlebih dahulu mengancam menteri menjauhkan menteri barulah pion menerima Gajah jelas komplit unggul satu perwira secara bersih oke pertukaran masih terjadi maka benteng ke F2 simpel dilanjutkan oleh Nodirbek Abusatorov disini juga Iyana Pumnyalci menyerah pada langkah ke 27 dan sejarahnya teman-teman ini adalah kemenangan pertama pada partai klasik yang dimainkan oleh Nodirbek Abusatorov terhadap Iyana Pumnyalci mengapa menyerah ketika menteri menghindar jelas benteng ke C7 mengancam pion ke depan unggul tentunya satu perwira dalam skala Grandmaster cukup mudah ke depan memenangkan permainan apalagi ini juga partai klasik teman-teman cukup banyak waktu untuk menganalisa posisi dan ada pun tentunya tingkat akurasi ulasan permainan sangat tinggi dari kedua pemain di atas 90% Nodirbek Abusatorov 98,5% dan Iyana Pumnyalci 90,3% dimikir ulasan catur menarik hari ini semoga kita dapat mengambil pelajaran dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya catur yes Indonesia Jaya keep sharing and keep loving bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati